Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya Tanti April Yanti, Siti Khotimah, Yudita Sofya Ningsih, Fitri Yanni, dan Mufawid Diyah Ova akan mempresentasikan tentang bioteknologi bidang kedokteran. Materi yang akan kami sampaikan terdiri dari pendahuluan, produksi hormon dan vaksin, farmakogenomik, terapi gen, tes genetika, dan kasus aplikasi bioteknologi. Bioteknologi merupakan seluruh aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya untuk membuat atau memodifikasi suatu produk atau proses untuk penggunaan yang spesifik. Rekayasa genetika merupakan aplikasi genetik dengan mentranplasi gen dari satu organisme ke organisme lain. Bioteknologi sangat berkaitan dengan bidang ilmu, biologi molekuler, mikrobiologi, biokimia, genetika, kimia, rekayasa teknik, bioinformatika, dan komputer. Bioteknologi memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu teknologi hemat energi, ramah lingkungan, sumber senantiasa dapat diperbaharui, produk yang beraneka ragam, cakupan yang sangat luas. Bioteknologi berkembang sangat pesat dan telah membawa suatu resolusi dalam dunia industri. Melalui bioteknologi diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah dalam bidang industri, kedokteran, kimia, farmasi, pangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Perkembangan bioteknologi telah mencapai biologi molekuler dengan ditemukannya sekuensi DNA dan DNA kombinant. Sekuensi DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sekuensi DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk membentukkan tubuh makhluk hidup. DNA rekombinant atau RDNA adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggambungkan atau merekombinasi dua atau lebih untayan benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Kemudian, dalam bidang kedokteran, bioteknologi teraplikasi dalam area berikut ini. Yang pertama, produk hormon dan vaksin, kedua, farmakogenomik, ketiga, terapigen, dan yang terakhir yaitu tes genetika. Untuk yang pertama, produksi hormon insulin dan vaksin. Salah satu hormon yang merupakan produk bioteknologi adalah hormon insulin. Insulin yang dihasilkan melalui teknik DNA rekombinant dapat digunakan untuk mengontrol kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Kini telah beredar di pasaran produk insulin kerja cepat yaitu insulin Lispro dan Aspart. Serta insulin dengan waktu kerja yang panjang yaitu insulin Glargin dan Determir. Selanjutnya, proses produksi hormon insulin. Sejak tahun 1978, rekayasa genetika telah berhasil memproduksi hormon insulin dengan bantuan Epsychia Coli. Selanjutnya, prosedur rekayasa genetika dalam produksi hormon insulin sebagai berikut. Pertama, kromosum dikeluarkan dari sel-sel pankreas menggunakan zat genia berupa folithulin melikol atau kalsium klorida. Kedua, gelin insulin dipotong dengan menggunakan enzim refleksi, kemudian dimurnikan. Selanjutnya, plasmid dikeluarkan dengan cara memecahkan dingsel bakteri menggunakan deterjen dan ninsensi. Kemudian, nirisis dengan natrium hidroksida, NaOH, dan larutan nidosil sulfat. Plasmid dipisahkan dengan cara senrifugasi. Keempat, endapan yang mengandung plasmid dicenukan dengan etanol. Plasmid dimurnikan dengan filtrasi gel. Plasmid dipotong dengan enzim refleksi endonuklis. Keempat, gen insulin disambungkan pada plasmid menggunakan enzim digase dan prosesnya disebut ligasi. Suhu optimum untuk ligasi adalah sekitar 370 derajat celcius, tetapi ikatannya stabil pada suhu 4-120 derajat celcius. Keempat, plasmid rekombinan dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri. Ketujuh, kolonis sel bakteri ditumbukan dalam medium kultur dan kemudian diseleksi kolonis sel yang sudah mengandung plasmid rekombinan. Kedelapan, kolonis sel bakteri dengan plasmid rekombinan ditumbukan dengan fermentor untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak. Sembilan, insulin yang terbentuk kemudian dimurnikan. Selanjutnya adalah pembuatan vaksin. Untuk pencegahan jenis penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksinnya, seperti polio, cacar, hepatitis, TBC, dan sebagainya. Vaksin pada dasarnya adalah persiapan biologis untuk meningkatkan sistem pertahanan kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit. Vaksin biasanya mengandung agen yang berisi bakteri yang dilemahkan. Setelah disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali agen mikroorganisme, penyebab penyakit infeksi sebagai benda asing, dan mengenalinya sehingga sistem kekebalan tubuh dapat menghancurkan atau membunuh mikroorganisme ini yang menyebabkan infeksi. Vaksin secara bioteknologi menggunakan antigen. Tama, sel ragi penghasil antigen. Kedua, sel ragi distimulasi untuk membalasi antigen yang dihasilkan isolasi dan dipurifikasi sehingga dihasilkan sejumlah vaksin. Tiga, digunakan untuk imunisasi hepatitis B dan meningitis. Vaksin DNA Vaksin DNA disuntikan untuk membentuk antibodies dan digunakan untuk imunisasi HIV, malaria, herpes, hepatitis B, dan influenza. Jenis-jenis vaksin DNA Pertama, naked DNA vaksinus dibuat dari virus atau bakteri yang bersifat fatogen dengan cara memasukkan DNA yang sudah dimodifikasi ke dalam sel host melalui transveksi. Kedua, edible vaksinus dibuat dengan transfergian dari mikroba ke tanaman melalui proses transgenesis. Ketiga, trojan harsis. Organisme yang dirancang untuk membawa vaksin melalui replikasi organisme yang avirulin dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga dapat membentuk antibody. Yang keempat, sugar glass fascinus menggunakan trehalosa yang bersifat awet dan dapat menindungi protein serta molekulail dari organisme patogen berupa kristal gula. Selanjutnya, produksi vaksin. Vaksin digunakan untuk menjaga penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Terdapat dua jenis vaksin tradisional yaitu vaksin yang berisi partikel virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga kehilangan kemampuan untuk menyebabkan sakit. Dan vaksin dengan virus atau bakteri aktif tetapi tidak patogen. Modifikasi vaksin melalui bioteknologi telah dilakukan dengan teknik DNA rekombinan. Teknik ini dapat menggerakkan pembuatan suatu protein khusus dalam jumlah besar dari suku protein, bakteri, dan mikroba lain. Proses produksi vaksin. Pertama, penyiapan media dengan pengambilan bibit vaksin terbaik agar jumlahnya memenuhi kebutuhan vaksin. Kedua, inokasi dan kultivasi penanaman virus atau bakteri pada suhu yang sudah dimurnikan. Tiga, proses pemurnian virus dan bakteri yang ditanam pada media dalam jumlah tertentu. Empat, inaktivasi dengan melakukan pemurnian virus atau bakteri. Kelima, pemurnian virus atau bakteri sudah ditunggu. Proses ini untuk menghilangkan zat-zat yang tidak relevan dalam prokifasin. Keenam, formulasi buku vaksin yang telah dimurnikan dengan zat-zat tambahan. Ketujuh, produk final melakukan pengisian vaksin ke dalam kemasan. Kedua, delapan pemasangan label pada kemasan vaksin. Pharmakogenomik Pengertian Pharmakogenomik Pharmakogenetik dan Pharmakogenomik merupakan ilmu yang mempelajari peran genetik dalam mempengaruhi timbulnya variasi di antara individu terkait respon obat yang tampak sebagai fenotip. Seperti adanya perbedaan tingkat keberhasilan pengobatan dan toksisitas obat. Pharmakogenetik merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh sebuah gen terhadap respon obat dan toksisitas pada individu. Sedangkan Pharmakogenomik merupakan pengembangan dari Pharmakogenetik yang lebih modern dengan penerapan teknologi molekuler yang canggih untuk menentukan keterkaitan antara gen-gen dengan respon obat pada skala genom dalam lingkup yang luas dan menyeluruh. Terdapat beberapa contoh penerapan Pharmakogenomik di klinik yang menunjukkan adanya hubungan antara polimorfisme genetik tertentu pada enzim pemetabolisme obat, transporter, dan target obat dengan luaran klinis pada pasien yang mendapatkan kemoterapi. Penerapan Pharmakogenetik dan Pharmakogenomik di klinik melalui diagnostik molekuler atau genotyping mengarahkan klinisi dalam memberikan regimen kemoterapi dengan kombinasi dan dosis yang optimal, sesuai dengan profis 1 genetik pasien. Kemudian, Terapi Gen Terapi Gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya, terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen seperti penyakit fibrosis sistik. Terapi Gen diharapkan dapat menjadi pilihan pengobatan berbagai jenis penyakit misalnya kanker, sistik fibrosis, penyakit jantung, diabetes, hemofilia, dan AIDS. Beberapa cara memasukkan gen yang dibutuhkan ke dalam tubuh. Yang pertama, menggunakan virus sebagai vektor dan menstampernya ke dalam genom sasaran. Yang kedua, menyuntikkan gen atau DNA menggunakan jarum mikro ke dalam nuklus atau pronuklus sasaran sel. Kemudian, yang ketiga, mencampurkan gen atau DNA ke dalam kurtul sel dan dibiarkan masuk ke dalam inti sel sehingga diperlukan gen dalam jomba banyak dan dibantu oleh kejutan listrik atau elektroporosien. Mengapa terapi gen itu diperlukan? Terapi gen digunakan untuk mengembati gen yang rusak sehingga dapat menangani kegangguan kesehatan atau membantu tubuh melawan penyakit. Para ilmuwan sedang meneliti beberapa metode terapi gen yang meliputi Yang pertama, mengganti gen yang mengalami mutasi. Salah satu contohnya adalah gen P53 yang berfungsi mencegah pertumbuhan tumor. Beberapa jenis kanker disebabkan oleh gangguan pada gen ini. Ketiga gen P53 yang rusak diganti dengan gen yang sehat, sel-sel kanker diharapkan akan mati. Yang kedua, memperbaiki gen yang mengalami mutasi. Gen yang mengalami mutasi dapat dihentikan agar tidak menyebabkan penyakit. Gen yang sehat biasa diatur untuk pekerja sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit. Yang ketiga, membuat sistem imun mengenali sel yang sakit. Pada beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh tidak menyerang sel-sel sakit. Pasalnya, sistem imun tidak menganggap sel sakit tersebut sebagai ancaman. Terapi gen dapat digunakan untuk melatih sistem imun agar mampu mengenali dan menyerang sel-sel tubuh yang sakit. Selanjutnya yaitu, bagaimana terapi gen dilakukan. Sampai sekarang, satu-satunya cara untuk mendapatkan terapi gen adalah berpartisipasi dalam uji klinis penelitian. Prosedurnya akan bervariasi, tergantung pada jenis penyakit maupun tipe terapi gen yang dilakukan. Contoh terapi gen. Salah satu contoh prosedur terapi gen meleputi, sampel darah atau sum-sum tulang belakang pasien akan diambil. Di laboratorium, sampel tersebut akan dikenalkan pada virus atau vektor atau perantara lain yang mengandung materi genetik tertentu. Ketika vektor sudah masuk ke dalam sel, sel tersebut akan disuntikkan kembali ke jaringan tubuh atau pembulu darah pasien. Vektor tersebut sudah mengandung materi genetik yang diperlukan untuk terapi gen. Selain virus, vektor lain yang sedang diteliti untuk digunakan dalam terapi gen adalah sel puncak dan lisosom. Masa depan terapi gen. Dalam 5-6 tahun mendatang, terapi gen bisa diterapkan di pelayanan kesehatan. Selain kanker prostat dan hemofilia, saat ini terapi gen untuk kardiofaskular untuk membentuk pembuluh darah baru menggantikan pembuluh darah yang tersumbat di sekitar jantung sudah mencapai fase 2. Tidak lama lagi, penelitian akan memasuki fase 3, di mana terapi dapat dicobakan pada lebih banyak pasien. Jika sudah berhasil, boleh dibilang tinggal selangkah untuk disetujui badan pengawasan obat dan makanan seperti Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat. Setelah mendapat izin untuk diterapkan, tinggal dilakukan fase terakhir, yaitu fase 4, yang merupakan fase pengembangan untuk melihat aspek keamanan dan efek samping di masyarakat luas. Terapi gen akan banyak meningkatkan kualitas hidup manusia, memberi harapan untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang kini belum bisa diobati dengan baik. Selanjutnya, yaitu stem cell. Apa sih stem cell? Stem cell atau sel punca merupakan suatu sel yang mampu memperbarui diri atau self-prenual, yang belum berdiferensiasi tetapi mampu berdiferensiasi menjadi sel lain. Misalnya pada sel otot jantung, sel lemak, sel tulang rawan atau kondrosit, atau sel saraf atau neuron. Sifat-sifat yang dimiliki sel punca tersebut menyebabkan sel punca dapat digunakan sebagai sumber transplantasi pada terapi berbasis sel. Untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit autoimun, penyakit hati, dan penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu replacement in T-cell. Potensi terapi stem cell dan tisu engineering dapat diaplikasikan jika stem cell dan jaringan secara genetik identik dengan pasien. Stem cell direkayasa terlebih dahulu dengan mengganti materi genetik dengan materi genetik pasien, yang disebut dengan proses genetik material replacement and programming. Ya baik, disini saya akan menjelaskan tentang slide ke-31, yang dimana itu proses replacement nuclear. Kronal embryo itu memasuki blastocyte embryonic system cell, lalu memecah menjadi harvest system cell, lalu dibagi tiga pembelahan itu, bone tissue, masker tissue, dan nerve tissue. Selanjutnya yaitu teknik cloning. Teknik cloning adalah suatu metode untuk menghasilkan keturunan yang dikandaki sama persis dengan induknya. Sebagai berikut contohnya ada di sebelah kiri ya. Teknik cloning dengan bentuk sistem cell dan dikombinasikan dengan teknik transgenic. Sistem cell bersifat protipoten, pluripoten, atau multipoten yang itu dapat berkembang menjadi berbagai jaringan atau organ. Penggunaan sel embryo sebagai sistem cell banyak ditentang, terutama jika untuk cloning reproduksi, tetapi jika digunakan untuk cloning, tetapi masih bisa diterima untuk menyembuhkan berbagai penyakit genetik. Selanjutnya yaitu ada rekayasa genetika, di mana restriction enzim dan polygen DNA memasuki fragment. Fragment masuk ke joining of cohesive end. Lalu di mana faktor reaksion enzim dan cut plasmid memasuki joining of cohesive end, lalu menjadi klokebinan plasmid. Selanjutnya yaitu ada slide proses pemecahannya. Sebagai berikut contohnya, memari Glenn Shell Ingo memasuki gambar yang ditunjukkan monomera, lalu memasuki encreated worksheet. dan pus and active shell with electric menaikkan ke enukret lalu kultur egg until they reach the moral of practice stake mempeca menjadi implant in virus, lalu doribor selanjutnya itu adalah teknologi prasmid teknologi prasmid memanfaatkan prasmid bakteri sebagai faktor dalam manipulasi DNA atau manipulasi gen makhluk hidup target, salah satu contoh teknologi prasmid yang paling terkenal adalah pembuatan hormon insulin buatan dengan menggunakan bakteri selanjutnya itu ada antibody monoclonal antibody merupakan protein yang dihasilkan sel infosis B atau sel T untuk melawan aktigen yang masuk ke dalam tubuh tubuh mempunyai kemampuan alamiah untuk menghasilkan antibody laka langkah pembuatan antibody di monoclonal adalah yang pertama imunisasi yang kedua isolasi sel imun yang ketiga isolasi sel tumor yang keempat screening sel hebiodoma yang kelima pebanyak klon contohnya itu pada tikus selanjutnya itu ada fusi sel atau hibrida 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 adalah suatu metodo untuk menggabungkan dua macam sel eukaryot dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel hidupnya sel ini berfungsi untuk mengatasi penyakit karka ya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati